Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siska Nomor ini mahasiswa 2280170005 Di sini saya akan memperesentikan geografi seorang tokoh kirausahawan Yaitu pendiri tokoh pekerjaan William Tanwijaya lahir di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Pada tanggal 18 November 1981 Selama pendidikan hingga SMA Ia bersekolah di kampung halamannya Dan setelah lulus dari SMA Ia memberanikan diri berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studinya Ia berhasil diterima di Universitas Bina Nusantara Jakarta Selama kuliah, ia rajin mencari pekerjaan sampingan Untuk dapat membiayai kuliahnya Ketika masuk semester 2, ia bekerja sebagai penjaga warnet dari jam 9 malam hingga jam 9 pagi Setelah lulus dari BINUS, ia bekerja di salah satu perusahaan uang bergerak dalam bidang pengembangan software komputer Hingga akhirnya terbesit dalam fikirannya untuk dapat mendirikan perusahaan sendiri Ia bermimpi untuk memiliki perusahaan internet sendiri Kemudian pada tahun 2007, dari keinginannya itu, ia mulai membangun Tokopedia Ide untuk membangun Tokopedia itu datang ketika William menjadi moderator dalam forum online yang memiliki fasilitas jual beli Dari situlah, ia mulai terinspirasi untuk menciptakan startup baru yang kemudian diberi nama Tokopedia Dari ide yang ia miliki, William kemudian mengajak temannya yang bernama Leontinus Alpha Edition untuk mendirikan Tokopedia Yang merupakan sebuah startup jual beli online yang menghubungkan penjual dan pembeli seluruh Indonesia dengan biaya gratis Untuk dapat membangun perusahaannya tersebut, William membutuhkan modal yang cukup besar Hingga keadaan tersulit yang dialanginya ketika ayahnya divonis memiliki penyakit kanker Sehingga ia menjadi tulang punggung mencari nafkah untuk keluarkannya William semakin bersemangat dan ia yakin jika idenya akan berhasil William kemudian berusaha untuk mencari pendanaan atau modal untuk mengembangkan usahanya tersebut William Tanwijaya kemudian berusaha mendatangi satu persatu orang yang ia kenal Untuk membantunya memodali ide yang ia miliki Dari bos di tempat kerjanya hingga kenalan-kenalan teman bosnya Ia menceritakan tentang ide besar yang ia miliki tentang Tokopedia Ia menjelaskan bahwa Tokopedia merupakan sebuah pasar online atau e-komersi Tempat bertemunya penjual dan pembeli di seluruh Indonesia Selama dua tahun ia berusaha keras untuk mencari investor untuk membiayai ide Tokopedia Banyak para investor yang menanyakan pengalaman William Tanwijaya dalam berbisnis Banyak juga yang menganggap bahwa mimpi yang ia miliki terlalu tinggi Dari sinilah ia berpikir bahwa modal terpenting dalam sebuah usaha adalah percaya Sebab sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang lain Apalagi untuk memulai bisnisnya tersebut yang ia lakukan dari nol Hingga pada tahun 2009 usahanya untuk mendapatkan investor berhasil ia lakukan Hingga tepatnya pada tanggal 6 Februari 2009 William Tanwijaya berhasil mendirikan Tokopedia Dan tepat pada hari kemerdeka di Indonesia yaitu 17 Agustus 2009 Tokopedia resmi diluncurkan ke publik setelah mendapatkan sutikan dana dari para investor dan juga bos dari tempat dunia pekerja Bahkan Tokopedia mendapatkan penghargaan sebagai e-komersi terbaik di Indonesia dari Buku World Dari tahun ke tahun Tokopedia terus mendapatkan pendanaan dari para investor Mengingat perkembangan dari Tokopedia sangat baik Seperti East Ventures pada tahun 2010 Cyber Agent Ventures di tahun 2011 Minus di tahun 2012 Dan Softbank pada tahun 2013 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!